Intro Halo, Assalamualaikum Balik lagi di videoku Kali ini agak sedikit Berbeda ya dengan konten-kontenku Yang lain, karena Hari ini aku gak bakalan Ngebahas tentang ilmu jualan Oldshop, ataupun Tutorial tentang cara edit-edit Foto Oldshop, seperti judul yang Kalian sudah baca ya sebelumnya Memang benar, disini aku pengen Sharing tentang sesuatu Sebenernya aku gemeteran banget sih Mau cerita hal ini, karena Gak biasanya aku membawakan Konten ini, ya benar disini Aku mau nge-share pengalamanku Selama aku Riado WY40H Bagi kalian yang gak tau WY40H itu apa, jadi Selama 40 hari aku Membaca surat Yasin dan Waqiah Selama 40 hari dan Tanpa putus, dan selama Aku riado itu, memang aku sengaja Share ke Instagram Atau FB aku, kayak gitu Bahkan aku juga share di Whatsapp Story, dan alhamdulillah Banyak juga ya temen-temen Yang penasaran sebenernya Apa sih WY40H itu Terus, bener gak sih Sedasyat itu, itu berawal dari Kekepoan aku ke Instagram Wirda Mansyur ya, coba kalian cek Disitu ada hike like ya Hike like khusus yang membahas Tentang WY40H Seperti yang kalian tau, aku itu Sekarang kan lagi Berhenti ya, jualan hijab Bukan berhenti total, enggak Cuman lebih ke pending Atau istirahat dulu, karena Ada berbagai macam alasan yang Menyebabkan aku berhenti Bisnis hijab, kalau pengen tau Alasannya kenapa aku berhenti Untuk sementara Enggak bisnis all shop hijab lagi Kalian bisa cek videoku ya Disitu udah aku jelasin Kenapa Kurang lebih aku rehat dari Bisnis hijab itu Hampir satu tahunan ya Mulai dari Agustus kemarin Dan ini, sebentar lagi juga Udah Agustus lagi Dan selama rentang waktu Agustus ke Agustus Aku tuh bingung banget Kayak gitu ya Sebenernya mau bisnis apa lagi Kayak gitu Karena memang Setauku Aku itu cuman Basicnya Atau bakatnya Cuman dijahit Untuk memulai lagi Itu kan butuh Yang namanya keberanian Kayak gitu Udah pasti Selain keberanian Juga modal ya Dan aku Udah memutuskan juga Enggak bakalan Minta modal Ke suami Ataupun orang tua Gimana caranya Aku Ngumpulin modal sendiri Untuk memulai lagi Dari nol Kesibukanku Hanya membuat Youtube Seperti kalian tau Ya seperti Apa namanya Buat tutorial Edit foto Terus sharing Sharing bisnis Ini salah satu alasan Kenapa aku Gak pernah Ngasih yang namanya Tutorial Iklan Kayak gitu Karena Aku mikir Aku sendiri Masih belum goal Ngiklan Kayak gitu Maksudnya aku juga Masih belajar Dan kesalahanku Di bisnis yang kemarin Itu gara-gara Aku gak belajar Iklan Sebenernya belajar Cuman gak fokus Kayak gitu Aku pahami Dari bisnisku Yang kemarin Itu cuman Produksi-produksi Dan tips-tips Cara menghandle Customer dan lain-lain Tapi kalau untuk Iklan Aku masih belum Kita mulai aja ya Cerita gimana Aku Tiba-tiba Kenal sama Program WI 40H Seperti yang Udah aku jelaskan Tadi Aku kenalnya Dari Wirda Mansyur Kebetulan Dua bulan terakhir ini Aku itu Aktif lagi ya Di Instagram Sebenernya Aku tuh aktifnya Di Facebook Tapi gak tau kenapa Setelah aku Punya Youtube channel ini Aku tuh ada Keinginan Gak gitu loh Coba deh Aku membuat Instagram Aku gak Nge-follow Banyak orang sih ya Aku nge-follow Cuman beberapa Seperti Ustadz Terus Motivator Terus Apa ya Pokoknya intinya Aku tuh pinginnya Pas aku buka Instagram Yang keluar brandanya Itu adalah hal-hal Yang positif Karena aku suka banget Sama channel Wirda Mansyur Akhirnya aku Nge-follow beliau Di Instagram Dan aku lihat Postingan-postingannya Ternyata itu Kontennya Sangat-sangat positif Kayak gitu Dimana disana itu Dia banyak mengajarkan Tentang dream 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 Mimpi 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 Gimana cara Menggapai mimpi Dan aku sukanya Beliau itu Melibatkan Allah di setiap Mimpinya Nah itu yang aku suka Dari beliau Setelah itu Aku kepo nih Sama Highlightnya Ada satu Highlight yang Menarik perhatianku Waktu itu Nah ini dia Highlight Wirda Mansyur Nah disitu Aku baca Disitu Ada program Yang namanya Riado WY40H Sebenernya Aku pertamanya Juga gak ngerti Apa maksudnya Ternyata Disana Beliau bilang Kalau seandainya Kalian ingin Ditolong Allah In dilancarkan Rezekinya Coba deh Kalian Riado Wakiah Yasin 40 hari Sebenernya Sebelum-sebelumnya Aku memang sudah Mencoba Riado Kayak Duha Terus Riado Baca Wakiah Sama Almud Cuman Gak Apa ya Bisa dibilang Maintain Gak gitu Jadi Hari ini baca Besoknya lupa Hari ini baca Besoknya lupa Dan gak tau Kenapa Aku tuh Ada keinginan besar Kayak gitu Maksudnya Coba ah Ngeriado Daripada Aku diam aja Di rumah Lagian Bisnis juga Gak jalan Terus Kesibukanku Ya cuman Buat video doang Itu pun kan Satu minggu Dua kali Gak terlalu banyak Lah Makan waktu Apa salahnya Kalau seandainya Aku nyoba Riado Kali ini Bener-bener Difokusin Bener-bener Lilahi ta'ala Bener-bener Dimiyatin Untuk Minta Kayak Ditunjukkan Kayak gitu loh Ya Allah Bisnis apa lagi sih Yang harus aku jalanin Setelah bisnis hijabku Istirahat Kayak gitu ya Apa yang salah Di bisnisku lagi Terus Minta Pokoknya Intinya Aku Ingin Dimudahkan Urusan Bisnis Besoknya Aku tanpa pikir panjang Langsung Menjalankan Riado Ini Maksudnya Riado WY40H Wakiah Yasin 40 hari Tapi Uniknya Kali ini Aku itu Posting Di Instagram Misal Seperti ini ya Kalian bisa Lihat Haikleku Jadi Setiap hari Setelah aku Ngebaca Wakiah Dan Yasin Aku Posting Kayak gitu ya Tujuannya sih Cuman satu Biar Aku Nggak lupa Kayak gitu ya Kan selama ini Aku udah coba Berbagai cara ya Misal Kayak Riado Ditulis Di Apa namanya Di kertas Di buku Kayak gitu ya Day 1 Day 2 Terus Di centang-centang Dan itu pun Mungkin udah 10 kali ya Aku Coba Riado Dengan cara Seperti itu Biar aku inget Ternyata Nggak Nggak berhasil Sama sekali Terus Aku juga Pernah nyoba Nge-set Di alarm Kayak gitu Misal Kayak Note gitu ya Setiap hari Baca Wakiah Yasin Dan itu pun juga Nggak ngaruh Karena Setiap Alarmnya bunyi Aku Belum Baca Suratnya Sudah Aku pencet Seperti itu Makanya Aku ada Inisiatif Untuk Nge-post Setiap Harinya Dan ini juga Terinspirasi Dari Wirda Mansur Di Highlight Yang Riado W30 Kalau nggak salah Coba kalian cek aja ya Disitu Intinya Aku nge-posting Seperti itu tuh Nggak hanya Berjanji Ke diri aku sendiri Untuk menjalani Riado Tapi aku juga Janji ke temen-temen Yang nge-follow aku Di Instagram Terus Temen-temen aku Atau saudara-saudaraku Yang berteman Di WA story Kayak gitu Intinya Biar malu aja sih Kalau seandainya aku Ngelewatin Satu hari Nggak baca Surah Wakiah Wakiah Dan Yassin Itu sebenernya Dengan cara Seperti itu Alhamdulillah Berhasil ya Karena Setiap aku Buka HP Buka WA story Story yang kemarin Kayak Membaca Wakiah Yassin Day 1 Itu kan Kebaca lagi Jadi akhirnya Aku kayak Di reminder Kayak gitu Maksudnya Kayak Diingetin terus Oh iya Sekarang baca Wakiah nih Sekarang hari Keberapa Hari keberapa Dan finally Hari ini Adalah hari terakhir WY40H Aku berhasil ya Jadi aku Nggak pernah Ngeloncatin Satu hari pun Selama 40 hari 40 hari terakhir Dengan kebiasaanku Yang selalu Nge-share Riadohku Di Instagram Maupun di Facebook Maupun di WA story Ternyata banyak banget Respon dari temen-temen Kayak gitu ya Kayak yang nanyain Kak Riadoh ini Apa sih maksudnya Terus apa aja Yang sudah didapatkan Terus intinya Banyak banget Yang kepo Kayak gitu Padahal aku Waktu nge-post itu Nggak mikir Mau di-like Mau dibaca Mau di-comment Atau enggak Aku nggak masalah ya Yang penting Sebenernya itu Cuman buat Ngingetin aku sendiri Kalau hari ini Aku harus baca Surat Surat Yasin Dan wakiah Waktu itu Cuman Allahuakbar Itu banyak banget Yang tanya Bahkan Masuk ke inbox Terus Ada yang juga Langsung WA ya Kalau temen-temen Yang deketku Temen-temen deketku Yang udah tau nomerku Mereka langsung Tanya Kayak gitu Gimana sih Cara ngejalaninya Riadoh ini Sekarang aku mau Berbagi pengalaman Ke kalian Apa sih yang aku Dapatkan selama Akuryado 40 hari Sebenernya Alhamdulillah Banget Allah itu Maha Baik Itu Allah Bener-bener Ngasih Keajaiban Yang luar biasa Memang sih Keajaibannya Tuh enggak Yang tiba-tiba Dapat uang Sebesar 20 juta Atau enggak Banyak Keajaiban Keajaiban Kecil Yang aku Dapatkan Salah satunya Adalah Aku Punya Dua Penghasilan Dua sumber Penghasilan Baru Dari Bisnis Baru Kayak gitu Yang pertama Dari Bisnis Desain Grafis Maksudnya Desain Ini ya Desain Kayak Katalog Katalog Allshop Kayak gitu Yang awalnya Bisnis itu Hanya Bisnis Apa ya Mainan Ya Kalau aku nyebutnya Bisnis Mainan Karena Di awal-awal Aku memang Enggak Pede Buat Buka Allshop Atau Jasa Desain Seperti Ini Karena Aku Ngerasa Kemampuanku Di Desain Itu Masih Cetek Kayak Gitu Ya Masih Amatir Banget Dan Aku Nggak Berani Buat Buka Jasa Allshop Yang Seperti Itu Semuanya Berawal Dari Sahabat Lamaku Kak Balkis Makasih Tiba Dia itu Nge-WA Aku Kak Coba Buka Allshop Jasa Desain Kayak Gitu Tapi Itu Sebelum Aku Ngejalani Riadoh Terus Aku Cuman Bilang Ke Dia Oh Nggak Kak Aku Kayaknya Masih Belum Yakin Nih Mau Buka Jasa Seperti Ini Karena Skillku Itu Masih Bisa Dibilang Masih 20% Jadi Aku Masih Belum Berani Setelah Aku Ngejalani Riadoh Ini Kayak Dikasih Kepercayaan Banget Ayo Coba Tapi Waktu Itu Ngerasa Ingin Aja Nggak Langsung Action Dan Tiba-tiba Ada Customer Yang Nawarin Aku Buat Jasa Desain Dia Itu Mau Bayar Berapapun Asalkan Aku Yang Ngedesain Bayangkan Dan Waktu Itu Aku Cuma Nyeletuk Aja Satu Juta Kayak Gitu Ya Dan Dia Itu Mintanya Ngedesain Itu Langsung Satu Bulan Dan Tanpa AIU Dia Langsung Transfer Bayangkan Jadi Bisnis Baru Ini Sebenernya Masih Nggak Ada Instagram Nggak Pernah Aku Apa Namanya Ya Nggak Pernah Aku Promosiin Sebelumnya Tiba 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 Ada Customer Yang Mempercayakan Uangnya Sebesar Satu Juta Ya Mungkin Ya Buat Kalian Itu Sepele Satu Juta Tapi Buat Aku Untuk Yang Pemula Di Bidang Ini Sangat Besar Akhirnya Aku Memberanikan Diri Untuk Nyoba Ternyata Setelah Ngelihat Hasil Desainnya Dia Senang Kayak Gitu Maksudnya Bagus Banget Ya Desainnya Jadi Dia Akhirnya Berlangganan Ke aku Untuk Bulan Berikutnya Dan Setelah Itu Aku Berusaha Untuk Oke Dih Coba Aku Mau Jalanin Bisnis Ini Akhirnya Aku Buat Instagram Syam Kreatif Desain Ini Yang Kalian Tahu Mungkin Salah Satu Di Antara Subscriber Ku Sudah Pernah Nyoba Desain Disana Dan Disitu Alhamdulillah Banget Yang Namanya Beran Itu Allahuakbar Setiap Hari Itu Pasti Ada Nggak Pernah Nggak Ada Yang Transfer Lewat Satu Hari Dan Semua Itu Kalau Nggak Dari Pertolongan Allah Dari Siapa Coba Uangan Aku Ini Cuman Belajar Edit Foto Alakadarnya Dari HP Buat Video Dari HP Video Motion Dari HP Dan Ternyata Customernya Membeludak Cek Sendiri Instagram Aku Padahal Itu Masih Isinya Belum Ada Promosi Sama Sekali Jujur Aku Promosinya Cuman Gini Di Youtube Gini Cuman Aku Bilang Kalau Butuh Jasa Promosi Silahkan Disini Disini Cuman Gitu Aja Nggak Lebih Dari Itu Terus Terus Kedua Itu Adalah Sumber Penghasilan Dari Youtube Ini Ya Dari Youtube Ini Yang Awalnya Aku Cuman Iseng Iseng Aja Ngeser Ngeser Video Ternyata Dengan Begitu Cepat Nggak Nyampe 8 Bulan Nggak Nyampe 6 Bulan Youtube Sudah Sudah Bisa Menghasilkan Uang Dan Itu Lumayan Banget Untuk Keperluanku Sehari-hari Bahkan Ya Untuk Satu bulan Kayak gitu Dan itu Alhamdulillah Banget Gede Banget Kalau Menurutku Yaitu Gede Selama Ngejalanin Youtube Ini Nggak Pernah Dipersulit Kayak Gitu Misalnya Dari Target 1000 Subscriber Terus 4000 Jam Tayang Sampai Kemonetisasi Sampai Aku Dapet Google Pin Sampai Uang itu Bener-bener Turun Dan Itu Alhamdulillah Banget Dipermudah Sama Allah Nah Kalau Ngomongin Berapa Duit Yang Didepetkan Berapa Dolar Yang Didepetkan Dari Channel Youtube Ini Aku Nggak Mau Ngomongin Nominalnya Berapa Intinya Itu Lumayan Untuk Aku Ngumpulin Modal Untuk Ngebangun Bisnis Hijab Lagi Nanti Insyaallah Semoga Dimudahkan Juga Sama Allah Keajaiban Yang Ketiga Adalah Diberi Kemudahan Buat Orang Orang Yang Punya Tanggungan Ke Kita Ini Beneran Ya Ini Serius Jujur Aku Tuh Orang Nggak Bisaan Kalau Suruh Nagih Hutang Apalagi Ke Orang Terdekat Ya Kayak Temen Saudara Itu Aku Nggak Bisaan Jadi Aku Di Di Sampai Dia Bener Bener Bayar Sendiri Sebenarnya Nggak Boleh Seperti Itu Kita Harus Tegas Kalau Punya Misal Kalau Orang Orang Punya Tanggungan Ke Kita Cuman Memang Aku Lebih Lebih Ngasih Aja Daripada Ngutangin Dan Itu Waktu Itu Memang Aku Udah Kepepet Banget Jadi Aku Ngasih Hutangan Ke Dia Dan Dia Janjinya Masih Bulan Depan Dan Sebelum Bulan Depan Dia Sudah Bayar Aku Nggak Susah Untuk Cari Maksudnya Cari Kata-kata Buat Nagih Ke Dia Kayak Gitu Aku Percaya Salah Satu Dari Keajaiban Dari Riado W40H Kemudahan Kecil-kecil Itu Bener-bener Dikasih Kayak Gitu Misal Orang Yang Mau Bayar Hutang Ke Kita Di Permuda Terus Setelah Itu Transferan Pun Meskipun Nggak Banyak Tapi Ada Setiap Harinya Aku Nggak Pernah Yang Namanya Kekurangan Duit Waktu Aku Ngejalanin Riado Ini Dan Yang Hal Terpenting Dari Setelah Menjalani Riado Ini Adalah Kebiasaan Baru Nah Ini Yang Paling Berharga Menurut Aku Karena Aku Sadar Sendiri Impianku Masih Banyak Jadi Nggak Bisa Kalau Hanya Ngeriado Cuman 40 Hari Jadi Aku Ini Ini Bakal Menjadi Kebiasaan Baru Buat Aku Jadi Setelah Selepas Subuh Aku Selalu Baca Surat Yasin Dan Waqiyah Ini Insyaallah Semoga Istiqomah Ada Hal Lagi Setelah Aku Menjalani Riado Ini Hal Kebiasaan Buruk Itu Semakin Berkurang Misal Jujur Aku Ini Pecinta Drakor Biasanya Setelah Subuh Aku Itu Nge-streaming Streaming Nggak Jelas Kayak Buka Instagram Terus Lihat Lihat Drakor Lihat Ini Lihat Itu Pokoknya Intinya Streaming Nggak Jelas Karena Riado Ini Aku Jalanin Setelah Solat Subuh Jadi Mau Nggak Mau Aku Kan Ngeskip Kebiasaan Aku Streaming Nggak Jelas Tadi Itu Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah Mulai Ngatur Kebiasaan Baru Dan Semoga Kedepannya Bisa Lanjut Dan Aku Yang Paling Senang Dari Riado Ini Nggak Cuman Hanya Aku Aja Yang Ngeriado Tapi Teman Teman Yang Sering Ngelihat Postinganku Sekarang Sudah Mulai Ngeriado Juga W40H Jadi Semangat Buat Teman Teman Yang Mulai Riado Hari Ini Atau Sebelumnya Hari Hari Sebelumnya Yang Sudah Ngelihat Postinganku Semoga Sampai Di 40 Hari Dan Apapun Yang Kalian Mau Maksudkan Kalian Impikan Insyaallah Terkabul Semuanya Minta Sama Allah Insyaallah Dimudahkan Segalanya Berapa dari Kalian Kemarin Tanya Ini Sekalian Aku Bahas Disini Kemarin Ada Yang Tanya Gini Kalau Seandainya Ngeriado 40 Hari Gimana Nih Kalau Pas Lagi Mens Atau Halangan Kan Intinya Kita Nggak Bisa Baca Al-Quran Waktu Itu Jadi Gini Kalau Aku Selama 40 Hari Kemarin Waktu Halangan Aku Nggak Berhenti Soalnya Kalau Kita Berhenti Untuk Ngawalin Lagi Ngawalin Riado Lagi Itu Susahnya Minta Ampun Maksudnya Membangun Semangatnya Itu Susah Jadi Selama Aku Head Atau Mens Aku Tetap Ngeriado Cuma Dengerin Murotal Dari Youtube Ataupun Dari HP Kalian Bisa Download MP4 Atau MP3 Terus Kalian Dengerin Itu Sudah Sama Halnya Kalian Baca Surat Waqiyah Dan Yasin Karena Kemaren Aku Sempet Dengerin Ceramahnya Ustadz Adi Beliau Bilang Kayak Gini Seorang Wanita Yang Sehari Harinya Sudah Terbiasa Melakukan Solat Sunnah Terus Ngeriado Termasuk Riado Ini Yasin Waqiyah Atau Riado Lainnya Ketika Mereka Berhenti Atau Mens Kan Otomatis Kita Nggak Bisa Solat Terus Kita Nggak Bisa Baca Quran Itu Pahalanya Sama Dengan Apa Yang Kita Lakukan Sebelum Kita Mens Jadi Pahalanya Dihitungnya Itu Sama Dan Ini Lagi Kemaren Ada Sempet Yang Inbox Aku Sebenarnya Pingin Ikutan Riado WD40H Cuman Aku Sekarang Lagi Mens Nanti Aja Kalau Udah Mens Kalau Saranku Nggak Usah Kalian Tunda Kalau Seandainya Sudah Ada Keinginan Dan Kalian Niat Itu Langsung Kalian Jalanin Riadohnya Soalnya Kalau Seandainya Ditunda Lagi Sampai Selesai Mens Iya Kalau Keinginan Itu Masih Ada Tapi Kalau Seandainya Keinginannya Udah Mulai Males Karena Udah Terbiasa Dengan Head Yang Nggak Ngapa Ngapain Mending Kalian Langsung Aja Start Hari Itu Juga Dengan Dengerin Murotalnya Nah Nanti Kalau Sudah Selesai Mens Kalian Bisa Lanjutkan Baca Dari Al-Quran Langsung Seperti itu Ya Itu Aja Pengalamanku Selama Aku Ngeriado WM40H Semoga Kalian Dapet Sesuatu Dari Videoku Kali Ini Maaf Kalau Seandainya Terlalu Panjang Dan Penjelasannya Agak Belibet Karena Ini Aku Nggak Pakai Teks Jadi Keluar Begitu Saja Harap Dimaklumi Nanti Setelah Ini Aku Bakalan Mulai Ngeriado Yang Lain Setelah WM40H Insyaallah Aku Bakalan Mulai Riyado Salawatan Salawat 400 kali Salawat Sajaratul Nukut Kayak Gini Bacanya Allahumma Solli Alayhi Sayyidina Muhammad Wa Alayhi Sayyidina Muhammad Nah Itu Nanti Seperti Riyado Sebelumnya Nanti Aku Bakalan Share Di High Like IG Story Kalian Yang Ingin Mulai Bareng Sama Aku Langsung Aja Follow IG Ku Di Atas Ini Karena Jujur Aku Masih Belum Bisa Buat Grup Grupan Grup Di WA Kayak Gitu Ya Karena Kemarin Ada Yang Musulin Gimana Kalau Seandainya Buat Grup Di WA Jujur Aku Belum Bisa Karena Kesibukan Dan Aku Takutnya Nggak Nggak Keurus Jadi Kalau Seandainya Aku Mau Mulai Riado Aku Share Di IG Story Yuk Sekarang Mulai Nunggu Apa Lagi Biar Bisnis Kalian Ditolong Allah Dan Kalian Juga Dipermudah Untuk Mulai Bisnis Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Subscribe Video Ini Dan Wassalam , Sub indo by broth3rmax selamat menikmati